Intro Nah ini saya buka-bukaan nih, strateginya Komisi Judisial adalah kita memang tidak langsung masuk ke hakimnya. Jadi kita nggak bisa lagi tuh untuk bilang bahwa kalau mau hakimnya ini, maka melalui saya ya, kita menerjunkan tim pemantau baik secara langsung, secara kasat mata, pengadilan, maupun yang sifatnya inkognito. Nah yang inkognito itu yang tidak terlihat ya, yang kasat mata. Nggak usah pakai ancam-ancam menurut saya ya. Dugaan pembunuhan. Jadi ini buka sinetron telenovela. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di newsmakermedcom.id, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Alfa Mandalika, Komisi Judisial atau KY tengah menjadi perhatian publik. Setidaknya ada dua hal. Pertama, KY tengah memeriksa kasus swap miliaran rupiah yang melibatkan empat orang hakim terhormat di Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, KY juga telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim yang menyidangkan kasus Verdi Sambo. Laporan ke KY ini datang dari terdakwa kuat maruf. Dan pekan ini, KY telah mengumumkan perkembangan terbaru pemeriksaan hakim-hakim tersebut. Nah, langsung saja nih kita dalami. Apa saja temuan-temuan dari pemeriksaan KY. Bersama jurubicara Komisi Judisial, Bapak Miko Ginting yang sudah hadir melalui Zoom. Selamat sore, Pak Miko. Selamat sore, Mas Alfa. Apa kabar? Oke. Baik, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat juga ya, Pak. Sehat, sehat, sehat. Oke, baik Pak Miko. Kita mulai dari pemeriksaan kasus swap miliaran rupiah yang diduga diterima hakim agung, para tersangkatlah ditahan KPK. Nah, Pak Miko, sebelum lebih jauh, publik juga perlu mendapat gambaran secara singkat nih, Pak. Seperti apa nih kasus swap ini, Pak? Siapa hakim yang menjadi aktor utama dan berapa sih, Pak, hakim yang terlibat? Nah, dari kasus ini, dan ini sepertinya rangkaian ya, rangkaian peristiwa pidana begitu ya. Nah, hingga saat ini KPK sudah menetapkan Magung yang juga bertindak sebagai panitra pengganti di Mahkamah Agung. Ada ETP, ada PN, dan ada EW yang terakhir. Nah, yang EW ini, yang terakhir itu menarik juga karena konstruksi dari KPK bahwa ini bukan perkara yang sama dengan perkara sebelumnya, tapi pengembangan dan kemudian menemukan konstruksi tindak pidana yang baru gitu. Nah, jadi Komisi Judisial dalam rangka kewenangan itu itu akan menjadikan 5 orang ini, hakim ini, sebagai subjek yang akan dipisah dalam domen etik. Jadi, domen etik dan pedoman perilaku hakim. Oke, Pak Miko, hari ini juga KY dan KPK telah mengumumkan ke publik perkembangan terbaru kasus ini. Nah, seperti apa nih Pak Miko update singkatnya? Ya, jadi sejak KPK menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, kemudian Komisi Judisial juga memutuskan untuk menjalankan proses etik berbarengan dengan proses pendegang hukum. Jadi, ini ada dua area yang sedang berjalan. Nah, Komisi Judisial dalam rangka menjalankan proses pendegang hukum itu sudah memeriksa beberapa orang. Kita sudah memeriksa pemberi, tersangka pemberi swabnya, yang ditahan KPK juga. Kemudian juga kita sudah memeriksa advokatnya, yang juga ditahan KPK. Kita juga sudah memeriksa beberapa pegawai makam agung. Nah, ini saya buka-bukaan nih, strateginya Komisi Judisial adalah kita memang tidak langsung masuk ke hakimnya. Ya, karena kalau kita masuk ke hakimnya, tentu jawaban hakim bisa, apa tersangka hakimnya ya, bisa jadi dia mengatakan yang kita tidak tahu, ya kita lupa, sebagainya ya. Bisa jadi banyak sekali argumentasi yang bisa dilakukan. Nah, jadi kita membangun ceritanya. Jadi, kita mengikuti alur peristiwa pidananya. Nah, kita kan sudah memberi satu tadi, pemberi, tersangka pemberi swab, kemudian perantaranya ya, baik oknum avokat maupun oknum beberapa pegawai di makam agung, gitu ya. Nah, kemarin kita memeriksa hakimnya. Jadi, kita memeriksa salah satu hakim di sosial di makam agung, memeriksa LTP, gitu ya. Jadi, sehingga total kita sudah memeriksa 9 orang, gitu ya, sampai hari ini. Dan kita sangat mengapresiasi Komisi Pemberian Tersangka Korupsi yang bersedia memfasilitasi pemeriksaan etik yang dilakukan oleh Komisi Judisional. Oke, Pak Miko, ada 14 orang yang terlibat dalam upaya membatalkan keputusan MA. Nah, ada dua nama hakim dan dua nama hakim mahkamah agung, Pak Miko. Dan empat orang ini kan tugasnya adalah tidak main-main ya, Pak ya. Seperti empat orang ini, seperti apa ya, dalam tanda penting adalah wakil Tuhan. Nah, penjaga benteng terakhir, penegakan hukum di negara kita. Nah, berdasarkan pemeriksaan kode etik, seperti apa nih, Pak, peran empat hakim MA ini? Dan apakah 14 orang ini sudah bisa dikategorikan beroperasi secara sistematis, Pak Miko? Atau ada sebuah geng atau mafia mungkin, Pak Miko? Ya, sampai hari ini kita mengikuti alur KPK yang telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Nah, kita juga menetapkan bahwa lima orang itulah yang akan jadi subjek pemeriksaan Komisi Judisial. Itu yang pertama. Tapi, satu, kita sudah mengantongi nama-nama. Nama-nama pihak-pihak yang diduga terlibat. Nah, tentu kan dalam pemeriksaan ini banyak sekali keterangan-keterangan yang kita peroleh dari pihak-pihak yang kita periksa. Jadi, nama-namanya sudah kita, banyak sekali nama-nama yang kita kantongi. Pertama, kita juga ingin melihat tidak hanya soal kasusnya. Kasusnya iya, tapi lebih daripada kasus itu kita juga ingin melihat pola-pola. Penyimpangan perilaku dalam konteks pengurusan perkara. Nah, ini kita akan petakan juga. Jadi, kita punya dua output. Satu, untuk memeriksa etik bagi para hakim yang diduga melakukan penyimpangan. Yang kedua, kita akan juga punya output untuk menelurkan rekomendasi-rekomendasi pembenahan lembaga peradilan kita. Oke, Pak Mikko, dengan terseretnya Hakim Agung dan Hakim Judisial dalam kasus-kasus swap pengurusan perkara, publik juga jadi bertanya-tanya nih, Pak. Seperti apa sih, Pak? Sebenarnya seleksi yang dilakukan oleh KY sehingga meloloskan Hakim-Hakim tersebut. Tapi ternyata Hakim-Hakim tersebut juga tersungkur nih menerima swap. Apa evaluasi KY agar seleksi di level KY juga lebih tajam lagi nih, Pak Mikko? Nah, pertama kan Komisi Judisial itu dia berwenang untuk mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung dan calon Hakim Adhok di Makam Agung. Hanya dua itu. Jadi, Hakim lain, Hakim di tingkat bawah, dan Hakim Justisial di Makam Agung itu tidak dalam domain Komisi Judisial. Nah, pertama, Hakim Agung ya, kalau kita bicara Hakim Agung, saya juga ini mengajak kita untuk melihatnya lebih fair gitu ya. Lebih fair dalam artian apa? Komisi Judisial itu tidak pernah membantah ya, bahwa ada kritik di sana-sini terkait dengan seleksi Hakim Agung misalnya. Tapi juga di sisi lain, kita juga membenahi dari waktu ke waktu, kita menyempurnakan proses, tahapan, juga kompetensi dari seleksi calon Hakim Agung ini. Saya kan datang dari latar belakang akademisi dan penggiat masyarakat sipil. Saya melihat bahwa peluang untuk kemudian bermain-main di seleksi Hakim Agung itu tipis sekali di Komisi Judisial. Bahkan saya mau bilang hampir tidak mungkin. Karena apa? Karena salah satu, seleksi yang memutuskan seorang calon Hakim Agung untuk menjadi Hakim Agung dan disuruhkan ke DPR, itu tujuh orang. Bayangkan masalah ketika ingin bermain-main itu, tujuh orang ini harus bersepakat untuk bermain-main. Nah, itu salah satunya juga sulit ya. Ada faktor benefit yang diterima lebih besar dibanding pemasukan. Ada faktor miliu, sistem lingkungan dan sebagainya. Jadi terlalu banyak faktornya. Nah, saya tidak ingin menegasikan faktor rekrutmen menjadi faktor. Tapi meletakkannya hanya pada faktor rekrutmen sebagai kesalahan terbesar dari penyimpangan perilaku ini juga kan tidak tepat dan tidak fair. Ini saya kira perlu kita ketahui bersama. Nah, yang kedua untuk Hakim Judisial, itu kan tidak ada kewenangannya Komisi Judisial. Nah, baru-baru ini kan, ini sedang berjalan juga nih seleksi untuk Hakim Judisial di Makam Agung. Nah, Makam Agung sudah meminta masukan dari Komisi Judisial untuk calon-calon tertentu. Jadi Komisi Judisial juga sudah memberikan informasi. Karena kan pada akhirnya Hakim Judisialnya kan hakim. Pada intinya kan hakim sebenarnya. Pada prinsipnya kan hakim ya. Kemudian jadi panitera pengganti di Makam Agung. Nah, Komisi Judisial sudah menyuplai informasi terhadap semua kandidat-kandidat Hakim Judisial di Makam Agung yang sedang menjalani seleksi. Oke, Pak Miko. Untuk mencegah munculnya lagi nih kasus-kasus swap di Makam Agung, mencegah juga munculnya mafia jual-beli perkara di Makam Agung. Apa nih rekomendasi KY, Pak Miko? Ya, satu ini isu pengawasan ya. Jadi perlu ada sistem pengawasan yang lebih optimal dan berkolaborasi. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak menyatakan bahwa ya sudah bubarkan aja Komisi Judisial gitu. Nah, justru ini pertolak belakang dengan semangatnya. Karena kan ini isu pengawasan. Justru kalau isunya pengawasan ya perkuat lembaga dan mekanonis pengawasannya kan. Nah, dalam hal ini ya perkuat juga Komisi Judisial. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang rekrutmen, kemudian seleksi, nah itu perlu diperkuat. Ya, dan sebisa mungkin dijalankan secara transparan, akuntabel, dan partisipati. Baik di seleksi cowok Hakim Agung, ya Komisi Judisial terus menyempurnakan. Begitu juga dengan seleksi untuk Hakim Judisial. Nah, ini kita senang dorong juga kan untuk keterlibatan Komisi Judisial di seleksi Hakim Judisial. Nah, yang ketiga misalnya, itu soal keterbukaan informasi. Nah, kita misalnya mendorong, ini kan lagi ada wacana untuk penyiaran secara live ya, sidang putusan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Nah, Komisi Judisial ingin memberikan rekomendasi dan memberikan saran, justru sebenarnya yang perlu di doorkan adalah mencantumkan amar putusan secara lengkap di direktori putusan. Kalau selama ini kan hanya sekedar kabur dan tolak kan. Tapi isi amarnya tidak ada. Nah, ini kan bisa jadi digunakan oleh pihak-pihak tertentu ya, untuk kemudian menjual nama dan sebagainya. Coba bisa dibayangkan kalau kita bisa mencantumkan, misalnya amar putusan itu secara lengkap di direktori putusan. Nah, ini kan mempersempir uang pemaku. Nah, kemudian juga di Makam Agung sedang melakukan, dalam tanda kutip, randomisasi penunjukan majelis Hakim. Jadi, kalau dari dua kasus ini, kita bisa lihat kan, sebenarnya pola yang terjadi juga ada beberapa oknum yang menjual nama. Atau mengatasnamakan, kalau mau majelisnya ini, maka bayarannya sekian. Mau nggak majelisnya ini, maka urus saya-usaya gitu ya. Nah, di Makam Agung sekarang ada wacana untuk melakukan randomisasi, penunjukan majelis Hakim. Jadi, kita nggak bisa lagi tuh untuk bilang bahwa kalau mau hakimnya ini, maka melalui saya. Karena kan udah berbasis sistem ya, jadi random. Nah, tentu ini kan ada juga, misalnya harus pemetaan soal beban kerja juga ya. Jangan juga sampai random, kemudian itu-itu juga. Oke, baik Pak Miko, kita bergeser dari kasus jual beli perkara di Makam Agung, berkaca dari kasus suap di Makam Agung, publik juga pasti menghubung-hubungkan nih, dengan sidang kasus yang bisa dikatakan kasus hukum terbesar di tahun 2022 ya Pak, yaitu kasus Ferdi Sambo. Nah, publik juga seperti ingin meminta jaminan nih Pak, apa jaminannya sidang kasus dugaan pembunuhan berencana berlangsung secara fair, bebas dari jual beli perkara, dan seperti apa nih tanggapannya Pak Miko? Sejak awal kan kasus ini memang dijadikan prioritas ya oleh Komisi Judisial, karena tentu ini banyak sekali faktor-faktornya ya. Satu, ini mendapatkan perhatian publik secara masif gitu ya. Kemudian kita melihat juga bahwa terdakwanya, ini merupakan aparatur penegak hukum atau mantan aparatur penegak hukum gitu ya. Dan banyak sekali faktor-faktor yang lain yang kemudian menyebabkan kita menjadikan perkaranya sebagai prioritas. Nah, bentuknya adalah kita kemudian menerjunkan tim-tim pemantau, baik secara langsung, secara kasat mata, di pengadilan, maupun di sifatnya inkognito. Nah, yang inkognito itu yang tidak terlihat ya, yang kasat mata. Nah, itu yang tidak kasat mata. Nah, itu yang kemudian coba kita lakukan di awal untuk, ini kan pemantau ini untuk mengumpulkan informasi. Informasi nggak selalu pengawasan, Mas. Jadi, satu pengawasan tentu saja ya. Tapi juga yang kedua ada soal advokasi hakim dari ancaman-ancaman perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Misalnya ada intimidasi, misalnya ada ancaman, dan sebagainya. Itu kan juga kita perlu jaga. Nah, tujuan akhirnya adalah kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Nah, kalau hakim mandiri, maka putusannya akan juga berdasarkan fakta hukum dan keadilan. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, terkait dengan laporan misalnya ya, dari salah satu orang terdakwa ke Komisi Judisial. Nah, saya kira ini kan juga hak dari warga negara yang merasa bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang perlu laku hakim. Jadi, itu salah satu yang kita juga harus hormati, saya kira. Nah, ketika seseorang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan penumpang berlaku, maka di KAI kan juga punya tahapan. Nah, tahapannya juga cukup bertahap. Satu, kita harus melakukan registrasi laporan. Kedua, kita harus verifikasi laporannya untuk melihat kelengkapan formil dan material. Lalu, kemudian kita panelkan apakah ini memang ada dugaan pelanggaran kode etik yang dapat ditirna lanjuti atau tidak ditirna lanjuti. Baru kemudian masuk ke pemerintahan. Kita manggil pelapor, kita manggil terlapor, kita manggil saksi-saksi. Nah, di ujungnya baru kemudian ada pleno untuk memutuskan apakah laporan dugaan pelanggaran kode etik dan penumpang berlaku hakim itu terbukti atau tidak terbukti. Jadi, tahapannya juga ada. Nah, itu yang saya kira juga perlu diperjelas, bahwa ini hak masyarakat. Yang kedua, kita juga menjaga kemandirian hakim agar tidak terganggu dalam menyerangkan perkara ini. Oke, Pak Miko, setelah November lalu, KPK menangkap hakim agung atas kasus jual-beli perkara di Mahabagung. Nah, apakah ada upaya khusus dari KAYE mengawal langkah hakim yang memimpin sidang perkara dugaan pembunuhan regadini Oswa? Dan sampai hari ini kita pun tetap melakukan pemantauan. Baik secara tadi yang tampak di pengadilan maupun secara inkognito gitu ya. Jadi, ini salah satu langkah kita untuk kemudian melihat ada potensi penyimpangan dari hakim atau tidak, satu. Atau kemudian yang kedua ada tidak potensi intimidasi ancaman terhadap hakim atau tidak gitu. Nah, ini tugas komisi judicial gitu ya. Nah, ini yang kita kemudian sedang jalankan. Oke, Pak Miko flashback sedikit ke bulan Oktober menjelang sidang perdana kasus Ferdisambo. Komisi judicial sempat membuka wacana nih menampung para hakim di safe house agar bersidang tanpa ada tekanan apapun. Nah, tapi safe house itu batal karena para hakim menyatakan kepada KAYE tidak perlu. Nah, tidak perlu safe house batal ya Pak? Atau di mata KAYE safe house bagi hakim di waktu itu sangat diperlukan ya Pak Miko? Ya, itu wacana yang disampaikan ya oleh Komisi judicial berdasarkan beberapa informasi yang kita dapatkan. Baik secara perolehan ya dilakukan oleh Komisi judicial sendiri maupun yang disampaikan oleh beberapa sumber informasi. Nah, kemudian wacana-wacana dasaran itu kita klarifikasikan kepada hakimnya. Nah, ini kan untuk mengukur juga jangan sampai kemudian Komisi judicial yang tidak menangani perkara itu kemudian menyampaikan saran yang tidak tepat sasaran gitu kan. Kita sampaikan kepada hakimnya berikut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jadi ada beberapa wacana tidak hanya safe house sebenarnya safe house satu tapi ada juga soal pemindahan lokasi sidang. Yang ketiga misalnya soal pengawalan yang ketat gitu ya jadi pengawalan khusus atau pengawalan ketat. Atau kemudian juga pengawalan terhadap lokasi persidangan yang masih fit. Jadi ada beberapa sebenarnya saran. Jadi tidak hanya safe house. Nah, kita sampaikan hakim menyatakan bahwa kita tidak perlu safe house karena semuanya terkendali dan kita juga sudah melakukan berbagai simulasi gitu ya dan kita merasa bahwa ini akan kondusif. Nah, kita coba, kita apresiasikan itu bahwa itu datang dari hakim yang menyidangkan. Kita coba lihat di sidang perdana. Kita coba lihat di sidang kedua. Kita assess juga kan apakah benar ini. Kadang-kadang kan gini, kadar resiko orang kan berbeda-beda kan. Mungkin hakimnya menyatakan bahwa ini biasa aja lah. Tapi berdasarkan penilaian objektif, kita lihat, wah ini bahaya nih bagi hakim. Nah, ini kan harusnya dipertemukan. Nah, kita coba nih melakukan observasi dengan pemantauan di beberapa kali persidangan. Dan kita juga sampai pada satu kesimpulan yang ya ini kondusif dan aman. Nah, kriteria utamanya adalah ketika hakim bisa mengontrol dan mengendalikan persidangan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hakim juga benar ya. Dia tidak merasa terancam, dia tidak merasa terintimidasi dan bisa mengendalikan persidangan secara lancar gitu. Oke, Pak Miko. Tapi melihat perkembangan sidang sambo, tensi yang selalu tinggi, baik itu hakim maupun para pedakwa, juga upaya sangat amat keras terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukum. Apakah safe house bagi hakim masih relevan atau seperti apa nih, Pak Miko? Ya, kita akan coba assess ya. Damatnya kan bukan berarti kemudian kita menolak misalnya safe house, pemindahan lokasi sidang, pengawalan khusus di awal, itu menjadi tidak relevan sepanjang waktu. Mungkin juga akan ada eskalasi-eskalasi tertentu yang kemudian membutuhkan penanganan-penanganan tertentu juga. Nah, tapi sejauh ini kita juga belum mendapatkan. Satu dari hakim yang sendiri belum menyatakan bahwa ada penanganan sifatnya khusus yang dibutuhkan. Yang kedua dari tim memantau, kita juga merasa bahwa ini belum ada eskalasi yang kemudian membutuhkan penanganan-penanganan sifatnya khusus. Soal jawab jinawab di persidangan, saya kira itu dinamika persidangan. Bagaimana kerasnya persidangan, debat antara penasehat hukum dengan jasa peluntur umum, ahli-ahli yang dihadirkan, hakim kemudian juga menegur, misalnya begitu. Ini kan dinamika persidangan yang juga dalam pandangan banyak orang, apalagi kalau kita belajar hukum itu biasa saja sebenarnya. Kalau yang tidak biasa itu kemudian menjurus pada ancaman, pada kekerasan. Nah, ini kemudian kita akan cermati berbagai situasi. Dan kalau memang butuh penanganan khusus, tentu kita akan upayakan juga penanganan-penanganan khusus itu. Oke, Pak Miko, kita bergeser ke laporan Kuat Maruf ke KAYE. Pak Miko, terdakwa dugaan pembunuhan penencana terhadap Brigadir Yosua, Kuat Maruf. Awal Desember melaporkan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Menurut Kuat Maruf dan kuasa hukumnya, Hakim Ketua melanggar kode etik terkait ucapan hakim di dalam sidang. Nah, setelah beberapa pekan berlalu, apakah ada update nih, Pak, hasil pemeriksaan KAYE, Pak Miko? Sampai saat ini kita masih melakukan verifikasi ya, terkait dengan kelengkapan laporan tersebut. Verifikasi itu tujuannya untuk melengkapi secara formil dan material. Nanti kalau sudah dilengkapi laporannya, maka kita akan masuk tahap yang namanya panel. Nah, panel itu dihadiri oleh tiga orang komisioner untuk memutuskan apakah laporan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan penonton perilaku hakim itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kalau tidak dapat, pasti gugur laporannya. Tapi kalau dapat ditindaklanjuti, juga bukan berarti harus langsung sangsi. Enggak. Jadi, komisioner itu tidak bisa menjatuhkan sangsi tanpa adanya pemeriksaan. Nah, setelah panel, baru kita periksa. Periksa ini siapa yang kita periksa? Satu, kita akan periksa pelapornya. Kita akan panggil pelapornya, kan? Misalnya, kalau laporan dapat ditindaklanjuti, ya kita panggil KM atau kuasa hukumnya. Nah, kita juga akan periksa saksi-saksi. Apakah dari jurnalis, apakah dari pengunjung sidang, apakah dari penuntur umum, gitu ya. Kita akan panggil dan kita akan minta ikat terangan. Nah, kemudian kita juga ngeperiksa terlapornya, yaitu hakim sendiri. Ini kan untuk meminta klarifikasi. Kalau memang ada dugaan-dugaan perbuatan pelanggaran kode etik, kan kita juga harus klarifikasi. Kenapa melakukan itu? Apa yang menyebabkan perbuatan ini bisa terjadi? Nah, setelah pemeriksaan selesai, di ujung ada pleno. Pleno itu dihadiri oleh 7 orang komisioner, atau minimal 5 orang komisioner, untuk menyatakan bahwa laporan ini terbukti atau tidak terbukti. Kalau tidak terbukti, kita akan memberikan rehabilitasi. Jadi, pemulihan nama baik bagi hakimnya. Karena kan hakim itu profesi yang membutuhkan kepercayaan publik, gitu ya. Jadi, kita akan memberikan rehabilitasi, gitu. Tapi kalau terbukti, kita akan menjatuhkan sanksi. Sanksinya beragam. Jadi, sanksi ringan, mulai dari pernyataan tidak puas, terguruan lisan, terguruan tertulis, gitu ya. Mulai menadap sanksi sedang, gitu ya, soal penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, gitu. Nah, sampai berat. Berat itu misalnya non-palu 2 tahun, gitu. Misalnya itu berat, ya. Bahkan sampai ada pemberhentian tetap, gitu ya. Baik dengan hormon maupun tidak hormon. Jadi, prosesnya masih berlangsung. Ini saya katakan bahwa hakim yang dilaporkan itu tetap akan memimpin persidangan. Nah, itu satu hal jaminannya. Jadi, tetap akan memimpin persidangan. Yang kedua, kita akan menjaga kemandirian hakimnya. Agar tetap memimpin persidangan itu secara mandiri dan bebas, gitu ya. Jadi, jangan juga kemudian merasa khawatir, gitu ya. Nah, yang ketiga, ini pakai pengendian tadi nih, Mas Alva. Kalaupun misalnya hakimnya dijatuhkan sanksi, itu kan domennya domen etik, gitu kan. Dan ya, sanksinya juga beragam. Tadi saya katakannya bisa sanksi ringan, sedang, bahkan ya mungkin kalau penganggarnya berat, ya sanksi juga berat, gitu. Jadi, ini masih dalam proses. Nah, misalnya, katakanlah kita berandai-andai, gitu ya. Misalnya ada temuan dari hakim ini, misalnya, yang kemudian menjurus pada pelanggaran kode etik dan penolong perilaku hakimnya. Kan areanya etik, gitu ya. Jadi, bisa jadi, kita juga akan periksa, gitu ya. Dan kita tidak bisa menutup mata juga, kalau misalnya, lagi-lagi sekali lagi ya, kalau misalnya, ini kepaik kata-kata pengendian ya, misalnya, pada dugaan pelanggaran kode etik, kita tetap akan periksa, gitu. Nah, tapi, sesuai mungkin, kita juga mengerti, pemeriksaan itu tidak boleh mengganggu kemandirian hakim, gitu ya. Ya, kemandirian hakimnya tetap. Dia akan menjidangkan perkara ini, kita juga akan lindungi kalau ada ancaman dalam perbuatan merendahkan kehormatan hakim, gitu. Jadi, saya ingin menundukkan komisi judicial dan berikut segala tugas dan kewenangannya dalam proporsi yang wajar, gitu. Jadi, jangan juga ada beberapa, satu orang pakar lah, saya nggak usah sebut, gitu ya, mengancam, kalau kaya periksa hakiman persakutan, saya laporkan ke Baris Krim, misalnya, nggak usah pakai ngancam-ngancam juga, gitu. Ya, kita menjalan tugas sesuai dengan undang-undang dan kita tegak lurus aja. Kita paham, kok. Kan bukan sekali ini aja ya, kita juga menangani kasus-kasus yang cukup kompleks, gitu ya. Kita juga bisa menyeimbangkannya antara pengawasan dengan kemandirian peradilan. Jadi, nggak usah pakai ngancam-ngancam, menurut saya. Jangan terlalu dini juga kemudian menyimpulkan ini kaya ada apa, kaya akan begini, kaya kemudian itu. Waktu lagi saya akan sampaikan ke Mas Alpagan, pakai ngancam-ngancam ke Baris Krim, gitu ya. Nggak perlulah, ya. Itu kaya diberikan tugas dan kewenangan untuk menjaga kemandirian hakim, termasuk untuk mengawasi hakim dan juga menjaga hakim dari perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Oke, Pak Mikos, sebagai closing statement nih, Pak Mikos, seperti apa nih penilaian KY atas sidang Ferdi Sambo dan apa harapan KY? Kita masih melakukan pemantauan, jadi kita belum bisa memberikan kesimpulan ya, terhadap kepatuhan hakim dalam melaksanakan sidang dilihat dari kacamata kode itu dan penanggung perilaku hakim. Nah, tapi yang perlu kita pahami adalah, satu, bahwa kita harus menghormati otoritas hakim dalam memimpin persidangan. Terutama menghormati kemandiriannya dalam memimpin persidangan. Karena kemandirian itulah yang kemudian menjadi alas untuk hakim memutuskan suatu perkara itu berdasarkan fakta, hukum, dan keadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, Komisi Judisial akan menjalankan tugas-tugasnya. Pertama, dalam menjalankan pengawasan terhadap hakim. Yang kedua, dalam mencegah hakim untuk tidak direntahkan kehormatannya. Nah, ini dua area yang kemudian saya kira Komisi Judisial sangat berpengalaman dalam menyeimbangkan keduanya. Nah, yang ketiga, ini juga bagi masyarakat dan kita semua, bahwa persidangan ini persidangan yang memutus, memenisah dan memutus suatu perkara dugaan pembunuhan. Jadi ini bukan sinetron telenovela, mas Alva. Jadi saya kira kita juga harus menahan diri untuk tidak kemudian membuat sensasi-sensasi yang berlebihan. Nah, tujuannya nanti arah kemana? Karena sensasi yang berlebihan kemudian nanti bisa mempengaruhi hakim, kan? Untuk memutus dan memutus, gitu. Nah, ini yang juga saya kira perlu kita jaga bersama-sama, gitu. Tujuannya adalah menjaga kemandirian peradilan. Dan itu tanggung jawab kita bersama, saya kira. Oke, baik. Terima kasih jurubicara Komisi Yudusial, Bapak Miko Ginting, telah berdiskusi di Newsmaker pekan ini. Sekali lagi, terima kasih Pak Miko. Atas waktunya, salam sehat selalu Pak Miko. Terima kasih Mas Alva, salam sehat. Terima kasih. Oke, baik. Demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alva Mandalika pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.